Pelantikan Gubernur tertunda masyarakat Maluku tidak perlu kecewa Wakil Ketua 1 DPDRI Nono Sampon mengimbau masyarakat Maluku tidak perlu kecewa dengan tertundanya acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpiri Murat Ismail Barawas Orno oleh Presiden yang sejujurnya dilaksanakan Senin 11 Maret 2019 Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Murat Ismail Barawas Orno ditunda dari jadwal sebelumnya Penundaan ini atas permintaan Presiden Joko Widodo Legislatur Maluku Nono Sampono memaklumi padatnya tugas negara yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo sebagai seorang kepala negara Yang harus memprioritas kehamanaan yang penting untuk diutamakan sehingga Presiden meminta waktu pelantikan diundur Nono Sampono mencontohkan penundaan pelantikan beberapa kepala daerah juga terjadi akibat padatnya tugas-tugas negara yang harus dijalankan Presiden Menurut saya itu persoalan yang lumrah Walaupun harusnya bisa dihindari Lumrah kenapa? Presiden itu tugasnya banyak sekali Ada yang sudah terjadwal, ada yang menyusul Dan mana kalau terjadi penumpukan, maka Presiden harus memilih mana yang paling prioritas Saya kira itu masalahnya, tidak ada sama sekali masalah lain Karena pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri sebagai ujung tombaknya sudah tentu tahu betul bahwa Kalau makin tertunda akan terjadi kekosongan kepemimpinan Karena yang lama gubernur dan wakil gubernur sudah selesai sejak tanggal 10 Jadi idealnya jangan terjadi kekosongan Awalnya pelantikan dijadwalkan pada Senin 11 Maret 2019 Informasi ini sudah tersebar ke masyarakat termasuk media masa Untuk diketahui, Murad, Ismail, dan Pernapas Orno diusung oleh Koalisi PDI Perjuangan Gerindra, Nasdem, PKB, Anura, PKP, PAN, dan Petiga Memenangkan kursi sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku terpilih dengan memperoleh 328.982 suara Sedangkan pasangan Seita Segaf, Andreas Rentano, memperoleh 251.036 suara Adapun pasangan Herman Kedubun Abdullah Fanat meraih 225.636 suara Sementara itu, Gubernur Maluku terpilih, Edgen Paul, Purnawirawan, Murad, Ismail Mengungkapkan keikhlasannya atas penundaan pelantikan dirinya sebagai gubernur Dan Pernapas Orno sebagai wakil gubernur Maluku periode 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo Mantan Komendan Kors Primo Puri ini mengatakan menerima dengan lapang dada apapun keputusan Presiden soal waktu pelantikan